Aku mau bawa mempelai wanita Hehehe Oh Itu keteritanya Dia sepuluh hidup itu Sambil lagi tempat itu Sekarang aku serahkan Jaga baik-baik Awas kalau kau punya gitu cukup Hehehe Coba suara gini Jangan-jangan Eh ketuaan Masih Pak Begitu Bagaimana? Itu Aku akan bawa Aku akan bawa sendang Itu pake itu jangan berubah Eh astreti ikut foto Ikut foto Dengan biasa itu yang Pake baju atas bawah yang gak dimasukah Gak rapi lari itu gak rapi Tiba-tiba Dulu berapa hari seminggu kali Astreti Wih Ya Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama kami Di KMCI channel Dalam program kreasi podcast Bersama berkreasi Wow Di tanggal yang spesial ini Di tanggal 10 bulan 10 Ada sesuatu yang sangat spesial Di program ini Apa dong? Mau tau? Iya Biasanya kita sitting di bawah Kali ini kita di atas Dan biasanya saya ditemani oleh Kohos Kali ini saya sendiri Ya spesial juga Tapi Kali ini saya ditemani oleh Bintang tamu yang sangat spesial Beliau Adalah legend di dunia suliswara Dan beliau Sangat cantik Di jamannya Oke Kita dengerin soalnya Pasti developer angkatan 90an pasti Sangat akrab dengan ini Wow Mix saya ke atas Maaf ya Kita dengerin dulu suaranya Siapakah beliau? Hehehe 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 Nonton Nonton Ada Agus Nur Ada Petrus Ada Edi Dosa Macem-macem-macem-macem Dan waktu itu di bawah Oh iya Ini khusus Ah Firni Kita siapkan Meja khusus Ya Allah Karena legend kan Padahal di bawah juga sama Kita lesehan Enak Kabar gimana mbak? Terima kasih Kita gak ketemu ya Ada 20 tahun Ini begini 20 tahun Enggak ini tanggal 10 ya? Iya tanggal 10 Tanggal 10 Tanggal kelahiran aku loh Oh iya 10 Januari Hehehe Sebentar lagi Pas 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 Iya Kita perkenalkan ke developer Asriati Karena beliau adalah pengisi suara mak lampir Kalau beliau seorang bintang seniter muda Asmiranda Hehehe Tapi emang ini pinta seniter juga loh Hehehe 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 Mak gimana sih mak Awalnya bisa terjun ke dunia silisuara? Hehehe Awalnya sih Tahun berapa mak? Memang gak pernah mimpi Gak pernah berharap gitu ya Iya Nah tahun 70 tuh Saya dateng ke Jakarta Tahun 70? Sama mama ya Saya masih diracanakan Iya diracanakan Masih ada di surga Terus Tahun 70 kesini itu Kan aku gak sekolah lagi ya Iya Gak nyambung sekolah disini Iya Ada radio amatir dulu Oke Namanya radio parikesit Parikesit Hehehe Jadi ke Raiseng Gimana tuh? Kalau lokasinya? Di Cipinang Cipinang, wow oke Nah ada penyiar disitu banyak Tapi yang paling ganteng namanya Dadang Oke Hehehe Jadi ya Munjitaba Dadang Kayak lagu tuh ya man Dadang Oh 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 Paling ganteng Udah gitu Oke Ikutlah diajak kesitu Majalah Udara dulu namanya ya Oke Terus ikut kesitu Tiba-tiba udah kita ada 2-3 kali main Diajak main sandiwara Nah aku belum pernah ya Diajak main sandiwara Ikut Tanpa dapet honor Tapi diboncing orang ganteng pulang pergi Hehehe 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 Jadi mau udah Itu usia berapa mbak? Tujuuu Tahun 70 itu usia berapa? 19 19 tahun? Wah cantik-cantiknya ya mbak Lagi cantik Hehehe Hehehe Kalau sekarang kayak hantu Hehehe Hehehe Oke setelah itu Terus Hehehe Tahun 71 Kenalan Ya Sebetulnya pak udah tunangan lah itu Dari Medan tuh udah tunangan sama Akabri Laut KKU Oke Tapi aku emosi tinggi Gak dijemput marah Putus Padahal cuma gitu aja Gak mau ke Jakarta Enggak Di Jakarta putusnya Oh putusnya di Jakarta Pulangin barang-barang Cicin gak dimulung Cicin mahal Jual dibeliin bahan baju Hehehe 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 Pengeal lama gak Terus tahun 72 Kenalan sama orang BNI BNI Nah Rupanya jodoh ya kali Iya Nih kah lama itu Tahun 72 72 72 Bulan Februari tanggal 1 Wih Wih aku ingat Hapal luar biasa Hapal Hapal aku hapal semua perjalanan Cinta pertama juga hapal Hehehe Aku 14 tahun udah pacaran loh 14 tahun Tinggi Oh ya 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 Jadikan orang 17 tahun Padahal kan umur 14 Iya ya ya Terus memang dulu Memang emak tuh dulu genit Dulu Hahaha Nih aku Hahaha Oke Iya iya Masa lalu Masa lalu Tapi boleh genit Boleh lah Tadi gak boleh sanggol-sanggol Oh genit-sanggol Lucu Iya Jadi terus udah Begitu nikah Gak boleh ikut apa-apa MC gak boleh Naik ke panggung Agustusan gak boleh Ya udah lah Jadi ibu rumah tangga Nah Eli Berjalan yang waktu Ketemu sama Eli Kusuma lagi Dulu kita kenalnya di Majalah Udara itu Mari Kesit itu Oke Nah ketemu lagi di lapangan banteng Nanya alamat Kasih Begitu dateng Ngapain lu Kayak babu Cina lu di rumah Oke Eli lah yang bawa ke Sanggar PraTV Oh Mbak Eli Kusuma itu Mbak Eli Eli Kusuma Iya 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 Bawa ke Sanggar Tahun 70 77 ya 77 Barang itu masuknya Banyak tapi yang aku inget cuma Ferry Fadli sama Edi Dosa Oke Makanya kita tuh bertiga Anggap kayak bersahabat gitu lah Iya 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 Terus Masuk kesitu Memang bintang lagi bagus kali ya Iya Baru satu bulan Aku udah diambil Jadi peran utama Wuh Gila ya Luar biasa Dulu namanya TV Play Kalau sekarang Apa tuh ya? Sinetron Iya Pak Tafak Peran utama loh Yee Jaya Wuuu Guayasa Ya My name is senior Abud Almarhum Almarhum Idris Avandi Almarhum Terus Epojnya Maria Untu Kasdu Asdi Aku ada baru yang baru sebulan masuk loh Iya 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 Dan jadi peran utama Dan sama Nenek Warisman masih SMB Jadi Neno itu kecilnya Iya Besarnya Gadisnya Emang Wee Keren Itu tahun 70 77 tadi tuh ya 77 seperti 78 ya Lupa lah gitu lah Antara 77 Oh berarti bukan drama radio dulu ya Langsung ke TV Play ya Begitu masuk ikut latihan Iya Anda ikut sih sanggar cerita itu ya Kaset Ada gitu ya Beberapa Orang baru sebulan Oh iya 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 Terus latihannya juga buat judulnya lasmini Lasmini Nenek waris bantu lari Jadi lama di Tempat Liru sampah-sampah gitu Makanya masuk ke rumah besar itu Megangin kursi Aneh gitu Bagus Aku juga nonton nangis Yang main aja ngeliatnya Dan itu diputer ulang kali Dan pernah katanya diputer juga Kata sanggar Sutradaranya Elsa Surya Oh Pak Elsa Jadi pertama kali Halo Pak Elsa Surya Aku pertama kali di sutradaranya sama Elsa Surya Terus yang setiap hari Kan kita latihannya satu bulan loh dulu Itu sama Niki Kosasih Pak Niki sama Horm Surya Tiyo Kita latihan Latihan lah di tamah Duduk lah Ya ajarin sama dia yang bego ini Begitu Walaupun gak banyak omong gitu Tapi kan acting yang Bikin lukisannya gede Cuma waktu itu mau ditebus Terus gak ngerti Sama siapa tuh cantik tuh lukisannya Hilang Sayang Nah dari TV Play itu Mulai balik lagi Sanggar Ke sanggar lagi Tapi ya gitu Udah ikut-ikut rekaman sedikit ya Masih pelan dikit-dikit lah gitu Ada untuk iklan Aku dateng nih Teng-teng-teng Biasa Gak pake make up Gak pake gitu aja ya Iya Mas Treti Ikut foto Enggak Pake baju begini Dateng orang Apa namanya dulu ya Agus nama Suadaya Suadaya ya Aku gak salah Ada Suadaya PraTV Ada Sanggar PraTV Di Suadaya itu bikin iklan Eh Mas Treti Ikut foto Ikut foto Ikutlah foto Dengan biasa itu yang Pake baju atas bawah Yang gak dimasuk Gak rapi Lari Itu gak rapi Tiba-tiba Udah berapa hari Udah seminggu kali ya Mas Treti kepilih Siaran mana suka Mana suka siaran Gajah Pandur Iklan apa tuh Pak Bedak Kassen Oh bedak Kassen Shootingnya itu di hotel Hilton Sama di pasar baru Luar biasa Iya di Hilton itu di kolam renang Yang pake payung itu di pasar baru Wah itu harus dicari tuh Videonya Mau tuh aku Mau Lagi cantik Udah Iya Terus ikut-ikut-ikut itu Ada Yayasan komunikasi Masa DGI Dewan gereja Aku Islam ya Tapi saat itu Kita kan Dimana aja ya Lagi Memang cari nama ya Ikut Ikut juga layar lebar Oh iya Ikut Dabik layar lebar Lu banyak suaraku Jadi ikut Yayasan komunikasi Masa DGI Itu setiap 2 minggu tuh Main Dulu apa namanya TV Prahmen itu Ya Prahmen ya Prahmen ya Jadi 2 minggu dulu Jadi nenek-nenek Masih muda loh Pake sial Buka ini Masih muda Jadi buka gini Ayat sekian Bapakku marah Oke Oh ditonton ya Iya Gak boleh main TV lagi Orang apa Ya Islam bisa tetep ya Itu baca ayat Ya udah Baca alkitab ya Ikutlah daging layar lebar Banyak Jadi setiap filmnya Ratau Timur Iya Mbak 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 pasti Sudik Pasti dubbing Ada juga syuting Ya pasti dubbing gitu Iya Siapa artis ya Mbak Yang biasa diisi Mbak lampir Iya diisi Mbak Ya ya Mbak Mbak lampir Mbak lampir Mbak Mbak banyak Jadi nama Lupa ya Jadi ada Ya yang paling ingat aku Yang bencok si Krishna Tau gak Krishna Krishna Itu loh Yang Apa sih Yang kasino Indro Sebetulnya itulah Dana Kristina Enggak cowok Oke Jadi banyak nenek sihir Oh iya Pertama nenek Nenek-nenek yang aku isi itu Butir-butir pasir di laut Oke Jadi Ada nenek-nenek Woy orang bisa Kenapa gue gak bisa Harus bisa Itu buat RRI ya saat itu ya Iya itu kan RRI Nah udah dari situ Termana kemana-mana Mana-mana Gitu loh Jadi banyak lah Entah kemana-mana lah Sampai lagi Dabbing layar lebar itu Tiba-tiba ada misteri Gunung Merapi Tadinya Saur Sepu Di Saur Sepu aku jadi Kelabang Hitam loh Kelabang Hitam Oh perempuan cantik Jahat Jahat Ter-tepat Antagonis ya Licik Dia itu semuanya Namanya Miranti Kelabang Hitam itu Tapi Begitu ada Keluar misteri Gak bokeh Kita Kita bersaing gitu Tapi sama-sama di ProTV Enggak dong Harfana Kamajaya Jadi sama-sama disitu Saur Sepu disitu Kita disitu Tapi Tidak boleh Orang Saur Sepu Tapi beberapa dabernya kan Beberapa gisuhnya Tadinya iya Tapi terus Diganti-ganti Tadinya Ferry ikut Di misteri Gak boleh diganti Oh diganti Pak Bahar ya Enggak Mbak Bahar memang Sembaranya Jadi Jadi basir Ingat Agus Nur Jadi basir Jadi basir Pokoknya Orang Saur Sepu Gak boleh ke Misteri Misteri gak boleh ke Saur Sepu Ya mereka lah yang ini Kalau kita mau aja Dimana-mana ya Bener-bener Waktu dipanggil untuk misteri itu Indra Maendra telpon Iya Mbak Asrihati Ikut dong kesini Ada tes Aku namanya tes itu paling benci ya Iya Suka grogi Sama Mbak Aturan bener jadi enggak Enggak gitu Terus Enggak Mbak ini apa Cuma apa Formalitas aja Oke Eh formalitas Formalitis Apa segala macam Aku gak mau Gak dimatiin sama dia Telepon rumah ya Telepon lagi Bas Udah pasti deh Tapi kesini dulu deh Kalau gue masih Ikut gitu Enggak deh Sorry deh Drak Matiin lagi Mahindra Oke Eh telepon lagi yang ketiga Bas udah kesini deh Ini gue udah pasti Udah dateng deh Ya udah mandi Langsung Harapannya gak terlalu jauh Kayu putih kan Dari ikutan kayu Mama kan Oke Sampai sana Coba lah tuh suara Sama Asmadi Syafar Yang galak gitu Penulis Orangnya udah deh Paling-paling Galak banget ya Ya Aku ngelawan kok Aku kan tukang ngelawan Memang ya Udah Udah gitu Coba Suara gini Oh jangan-jangan Itu kemudahan Eh ketuaan Oh ketua-tua Begitu Bagaimana Itu Aku akan membalas Sedang Itu Pake itu Jangan berubah Oke Jadi bukan dia yang ngarahin Kamu harus suara begini Aku sendiri Yang menciptakan Yang menciptakan Yang menciptakan Dan ketawa Gimana ketawanya Bismillah Dalam hati ya Langsung Itu ya Itu ketawa itu Alhamdulillah Leda ketawa itu yang membuat Sampai sekarang Iya Buat nama Ibu Asriati menjadi Tenar Luar biasa Sampai kemarin Di Kian Santang Tetap itu suara Tapi Aku main Jadi Nyirompang Nyirompang Iya Sempat lama itu Penjahat Betul Dari episode 2 Episode 2 sampai Tapi setelah Sukses sebagai Mak Lampir Sebelum itu ada pegang film Iya lah Kamu Kamu Dan galak ya Iya Kalau Setelah Setelah sukses sebagai Mak Lampir Kan itu banyak Serial-serial Yang hampir mirip Dengan Nini Pelet Iya Salah satunya Nini Pelet Kalau Mak Lampir Misteri Gunung Merapi Cuma 3 tahun ya Oke Kalau Nini Pelet Itu 5 tahun Sandiwara terpanjang itu Terus ada Mak Lampang ya Kalau gak salah Mak Lampang atau Nyirompang Nyirompang itu Dikian Santang Dulu ada Mak Lampang Seperti drama radionya Tapi aku gak Gak ikut Oh bukan Mak yang ngisi ya Waktu Mak Lampir diganti Dipindah ke Apa Ke Sponsor lain Iya Pas Madi dateng Tapi duluan Orang Kalbe dateng Eh orang Instagram dateng Mbak Astrati Kalau nanti ini Jangan ikut Mak Lampir Wah aku pun jual suara ya Aku cari duit kan Dari itu Ya terus gimana Pak Pak Edy Pokoknya Kita mau bikin Sandiwara baru Yang main Mbak Astrati Serius Serius Yaudah Nini Pelet itu Rekamannya gimana? Rekamannya di Sanggar Pro TV Oh itu yang baru Yang di Pro TV itu ya Nini Pelet Eh Nini Pelet ya Nah udah dateng Asmadi Syafar Oke Astrati Mak Lampir Kita lanjutin Maaf Bang Saya gak ikut Karena udah dipegang Semat Dan kos Dan aku dulu honor Enak loh Dari PH ini Dari PH dapet Dari sponsor Dapet 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 Ya Nini Pelet pun begitu Kalau THR Dapet Dapet juga Kalau sakit Ada suara batuk aja gini Bu Astrati Sakit Ini kenapa nih suaranya Sakit ya Oh iya aku udah semingat Eh udah kesini Diantar mobil Jemput Dan kos sayang banget sama aku Sekarang jenang tujuh ya Terus Begitu ini Ngambil obatnya di Taman Solo Apotek Taman Solo Dutup kan Dimana dimana Taman Solo Jakarta Pusat Oke Nah itu Sampai saya sama Pak Darwin itu Cuma tanda tangan Jadi ini tanda tangan Ibu Astrati berlaku Luar biasa Jadi dia udah tanda tangan Tanda tangan aku Jadi kalau di Utan Kayu itu Ada orang sakit Woi 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 Orang Utan Kayu denger dia ini Yang sakit bilang aku Berobat Obat jangan diambil Begitu Jadi tanda tangan Mak ya Berlaku sekali Berlaku Dokter Kau Jadi kenang-kenangan mungkin Di Utan Kayu itu Kalau sakit gue dulu Yang penting Pak Jai bawa Obat kan mahal Iya Obat gak aku Tanda tangan Kalau gue gak sakit-sakit Bener-bener Dia tahu buat orang-orang ya Nah setelah itu Mak sempat ikut dubbing Serial Film Di SETI ya Kalau gak salah Power Rangers Oh iya Rita Repulsa Itu enak Ngambilnya Karena mereka butuh Saya Bisanya seminggu sekali Gak masalah Mas Ito Buat sehati gak masalah Jadi seminggu sekali Dubbingnya itu sekali Ambil dubbing Sepuluh Dia kan tayang dulu Enggak tiap hari Seminggu sekali Tiap hari minggu Jadi Rita Repulsa Ikut ya Jagoanya Itu yang jadi Rita Repulsa Jahat Yang ketawanya Jahat terus Udah Di RTI RTI ikut juga tuh Arap-Arap Terus film-film Telenovela Apa tuh mak Yang paling terkenal Telenovelanya Itu Muka Kotor Yang paling banyak Peran mak Muka Kotor Muka Karasusya Oh Mak itu Aduh Itu perannya Itu Pembantu Bukan pembantu Bawa anak majikannya Nyelametin Tapi dia Ya Allah Pake kaos kaki lain Sebelah Dia udah ngomong Aduh Ngomongnya Baca koran Tapi suka Gayanya itu Iya Terus Seperti panjang Sama Yang di Apa ya Yang di Indusiar Apa ya Gus Apa ya Alah yang nyanyi-nyanyi Itu loh Terkenal loh Itu Lupa sih Mak Itu Lu full gosok Ada Marimar Oh Marimar Nenek Marimar Begitu mati Nenek marimar kebakar Ganti peran Banyak lah Entah jadi siapa-siapa Seguh Selurmon Banyak Banyak Tapi lupa Banyak Banyak Film Arab Film itu Eh film India Bharata Yudha Eh Mahabharata Jadi nenek yang jahat Waktu jaman TPI Tapi Idola itu Dabingnya Mulut yang gini-gini Siapa Itu nenek-nenek yang begitu Yang jahat Yang tengah mati Aduh Nenek-nenek ya Aduh Aduh Nenek-nenek ya Dan kalau Idola bikin film Aku selalu ikut Idola Idola Oh iya Kalau bikin film itu Eddie Suhendro itu Pasti ada astriati Selalu ada ya Terus yang Mak Yuk Rompiang Apa ya tuh Gus Nggak rompak Bukan Yuk Rompiang dulu Yuk Rompiang Yuk Rompiang Bukan Ibu Kus Ibu Kus Payang Buku Malang Ada Apa sih Yang ada Vida Itu Itu Aku jadi pembantu Yang Genit Nek motor Oke Kalau apa-apa Perang-perang Makanya namanya Yuk Rompiang Oke Bagus itu Sama Mucus Mucus film apa Lost Man itu Ada Lost Man ada Oh iya Kan dibikin sandiwar radio Oh dibikin radionya Oh iya Kita main semua Kita Mucus Semacam yang Siapa Kakek-kakek Mangudel Mangudel Mereka Jadi ngisi Sendiri Cuma Mika Wijaya Yang enggak Oke Wah banyak sekali lah Lupa ya Dari tahun 77 Sempet vakum 13 tahun Oke Aku vakum 13 tahun itu Sejak habis bikin Pegang film Di Roxy Roxy Ya itu Aku pergi ilang Berapa tahun tuh Mak jadi Koordinator di Roxy Dua ya Dua ya Dua Lebih Lebih Tiga tahun Tiga tahun Ikut dia Aduh Empat studio lah Aku pegang Tapi galak Jarang tidur Tidurnya gini Jatuh naskah Dipungut Ema anak-anak Dan kita selalu diomelin Anak-anak sayang semua Cuma gitu Kalau ada film baru Ini yang mau ada film baru Kumpulin Siapa yang mau ikut Tujuh tangan Kata orang-orang di luar Ah Lu udah bingung masih asri hati Kerja rodi Tapi banyak duit ya Gus Masalah lu ya Satu yang diingat Gak boleh tidur ya Suaranya pasti gerubah Eh jangan tidur Jangan tidur Kalau ada yang tidur Dibangunin Yang tidur Yang gak kuat Melet Jangan ikut Eh galak lo Ya Allah Tuhan Maaf Tapi memang kita harus Ya Disiplin Kalau tidur Itu suara berubah Pasti berubah ya Ma Sebagus-bagus orang Kalau tidur Jadi gak ganteng ya Ma Kalau syuting beda Ma itu kalau syuting Scene-nya belum keluar lagi nih Udah tick ya Belum keluar Begitu duduk Tidur Kan kita punya kursi bawa masing-masing ya Tidur aja Jadi kata Coki Andriano Ma gimana gak ini Orang dia ngecas terus Yang kemudian Terapa sayang Waktu yang kita bikin Wah Gitu Udah gak zaman Nah selama vakum 13 tahun itu Apa aja aktivitas Aktivitas Katanya pernah Diundang ke kawinan Kesunatan Oh yang kawinan Baru-baru ini Oh baru-baru ini Yang ada fotonya kan Oh iya 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 or or Ulang tahun Ormas Tapi itu yang takut Okey Malang kita taruh Ruangun gitu Besor sih Aku lihat cari Itu mah disuruh Ngapain Iya Takut 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 Takutnya Kalau kebakaran Akhari kita lari kemana Iya 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 Loncat sana tinggi Mampus lah Enggak Mak Diundang untuk Pentas Jadi Mengerti mehr Ya Jadi ketuanya gini, waktu dikaliin itu Mak ketawa, sama MC Gak boleh, nanti di panggung Yaudah, nempet panggung sih mah apa Hehehe, saya bahagia Saya ucapin PBPNI Begitulah Yang penting ketawanya Itu mahal banget ya ketawa Ketawa itu yang Ditunggu-tunggu, udah Terus kawinan Sempet ke Padegelang Begitu sampai sana Udah dandan di satu rumah Caru di mobil Eh mobil, tak mobil pegantin perempuan Belum dateng Eh udah, maklampir keluarin, keluarin Masuk pegantin perempuan Dijaga, aduh Itu anggota yang jaga Udah, begitu, udah sekarang mulai keluar Malah hampir duluan Eh gue ini ngapain Bingung kan, bingung kita Eh gue ngapain Keluar, keluar aja Terus, emak, emak itu giring pengantin perempuan Ngantar ke pengantin laki-laki Oh gitu Lagi apa lagi Gak ada pokoknya yang aman perjalanan Oh iya, siap Udah lah, dimasuk di kepala ya Jagoannya kita ya Agus, lo ingat gak India hilang aja Tiga lembar Lihat filmnya nulis Emang ada kita translator Nah itu juga gitu Bawa tongkat Jalan Pura-pura Gaya, padahal penakut ya Siapa yang berani mengganggu cucuk Jalan tadi Oh Tidak ada yang mengganggu Jalan sampai ini Aku membawa mempelai wanita Hehehe 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 Luar biasa Itu memikirannya Gitu Sampailah ke tempat itu Baru Sekarang aku serahkan Jaga baik-baik Awas Kalau kau punya akit cucuk Hehehe Pergi Setelah itu ngapain Setelah itu kan gak ada ini Aku duduk Ini mau ngapain lagi dalam hati Terus sampai jam 8 malam itu Itu jadi Setiap ini dikasih surat Kertas Hehehe Hehehe Selamat datang Kepada Bapak Gini-gini Siapa-siapa lagi Oh gitu Selamat datang kepada Bapak Dewan Dari Anu-anu gitu lah Ya kan tamunya orang-orang hebat Hehehe Jadi disikuti tuh Jadi setiap gitu Mak jangan duduk situ Mak di depan Depan deket Laminan gitu Tongkat dah di mana Taruh Aku dikasih mic satu Asal dari ini Datang surat Hehehe Selamat datang Mak 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 Itu mau pulang Yang tadi Yang tadi mana Untuk yang pulang Selamat jalan hati-hati Kita lupakan Tau siapa ya Begitupun kemarin Sunatan Diserang Gitu juga Itu baru-baru ini Baru-baru Baru itu Baru tuh yang Kiriman yang Foto-foto itu Jadi ulang tahun Ormas itu Ada I.O nya Saya bingung Ada Mereka Jadi I.O nya dikenal sama Mak Enggak I.O. 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 Iya maksudnya Tiba-tiba Mak dibanggil itu Enggak bukan Bukan salah Aku tadi ingin Emc Salah Disitu Emc nya tetap ada Aku gak bagi I.O. Enggak Jadi Jadi Awalnya nih Pak Pak O I.E.O.'m ini Yang kita bareng Barang ke Mekah Yang mak bilang tim lima itu Ini penggemar emak banget banget Dari dulu Dari dia muda Iya Jadi setiap ada acara Diajak emak Gara-gara itu kan Banyak kan yang liat Ya besok pake emak Gitu kan Jadi dihubungi Lucunya gak ke emak langsung lagi Lewat I.I.S Sekretaris siapa O I.E.O.Y.O.'m terserah lah, suka-suka lo lah itu bisa buat ide buat Agus Nur Hasan, terus Farah Sunio dijual bagus Gus jadi baju-baju maafin aja bisa laku keras kan kalungnya aja tadi lupa itu kalung dari jaman puluhan tahun yang lalu jubah dari puluhan tahun tapi alhamdulillah masih bagus aja kalau daleman juga udah lama juga jadi bawa itu pencari rejeki nah terus gak ada kerjaan nih selama tujuh bulan ada lah ya kesehatan setan kober terus ada lagi apa kemarin ada lah ada youtube yang kemarin videonya yang lagi makan hari-hari bayi itu buat channel buat youtube channelnya Cakra Buana tapi emang lampir juga iya tapi kayak begitu tapi kita main harus total jiji kita tau itu jeli oh saya pikir itu pake stuntman enak-enak aja itu emang 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 gak mau luar biasa sayang sayang jadi gini yang begitu-begitu itu kita jangan-jangan sampai orang lain masalahnya itu aduh itu bagus banget mentah kan yang di jeli dia masak tapi walaupun kita tau tuh jeli iya tapi kan masih jijik iya kan gitu begitu ini ini aku makan begitu sebelum take ya oke mak oke gue sih oke terusnya iya kita main kita harus profesional dan total betul 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 dan disiplin iya iya itu harus jadi pemain tuh emang harus itu jadi kalo kita ih jiji gue gak mau gak usah aja pemain iyalah iyalah tapi luar biasa di usia yang 71 masih eksis lebih 72 besok bulan Januari ada bangga ada bangga aku masih sehat ya jalan kemana-mana sendiri alhamdulillah dan kalo dirubah sakit kalo gak kemana-mana kakinya lah asam uratnya flu lah tiba-tiba tapi lagi flu iya mbak sehat gak luar lagi setengah eh siap gue sehat karena apa? pekerja kira-kira ngebayangin wah cuan nih oh iya tetap 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 itu itu terus ada lagi gak ada kerjaan mak digain video ya mak iya video apa? konten enggak apa? yang konten dudanya yang memang konten ini yang video ucapan-ucapan ulang tahun iya ini kawinan mak tapi pake baju banget hampir ya berapa honornya kita mau ngomong gak enak mama ngertilah saya mak iya berarti nya berapa mas lebih akhirnya oke mak tapi aku sorry ya cucu aku gak ada itu kan sutradaranya cucu aku kan dia yang ambil kok sendiri gini-gini aku gak ngerti ya gak mau jelek iya udah sore make up pake ini siap selamat ulang tahun tapi hehehe harus hehehe aku asli hati mbak lampir gitu mengucapkan gini-gini gitu luar biasa kalau dialognya panjang catat dulu dari ini panjang banget kalau pendek luar kepala panjang tahap-hap inovatif tahap-hap oke nenek gitu keliatan baca gak apa-apa udah bagus selamat ulang tahun dari bondowoso yang sering bondowoso tapi crispy ada kan itu tapi itu gak pake make up biasa gini biasa kalau mencari tapi crispy bondowoso cari bagus vira-viri bodowoso kamu mau bodowoso iya bodowoso saya deket deket situ bondo masih tetangga kediri kediri dia iya itu ada bagus itu langganan jadi ulang tahun TNI dia telepon mak jadi kita udah gak nanya lagi malah bener-bener enggak cuma gini sorry apa pagi enggak mak langsung mak gitu alhamdulillah ada aja mak ada yang di mobil mak ucapin ini ya mak ya terpake apa gak usah gak usah makeup ini langsung aku transfer dulu oke selamat untuk pengantin yang dikasih tau ada aja alhamdulillah jadi gara-gara itu ketawanya kalau gak ada ketawanya enggak lah aku umbrok mak lampir astriati lampir lampir kan iya kalau gak lampir belum umbrok astriati kegelaku ya pernah di Silbon kita kandung jubah pegemar ya kemana-mana aku tahun 1994 ditipu loh 24.250.000 sekarang nilai berapa tuh sekarang dulu segitu ya 24.250.000 pak pak bejo jalan denai medan bayar hutang pak aku gak punya duit pak gak apa pak dengar enggak kok aku punya suratnya lengkap kalau dia marah dia mau nuntut mau gak aku punya surat mau aku ditipu pak itu dudang untuk apa mak aku lagi di kontrak itu 2 tahunnya industriat ya sebulan lagi mau habis dipanggil nih mbak yohanes yang masih pokoknya dipanggil sama orang industriat mbak Srihati selesai ini jangan tempat daping lagi oke langsung drama oh sedang kan iya oh makasih banyak pak ya eh tau-taunya dapet gangguan godaan godaan iman ini ditelepon dari medan iya mbak Srihati ini kita ada kerjaan 42 paket 42 paket gila kan iya duitnya iya oh gitu anak-anak anakku gak setuju suami waktu masih ada saya gak setuju mamak gak setuju tapi karena 42 paket tu duit gak ada urusan nih aku jalan tetap sendiri? enggak kita berempat oh dengan teman-teman ada Riffky oke aku bawanya kan mereka gak perlu aku cuma kalau gak ada temen gak dialog di panggung gak lucu dong sendiri eh sedikit kalau kita berempat kan jadi main ya adalah satu babak gitu ya oke terus pertama perjalanan terus minta 50% gak mampu dia ya iya dia kirim 2 paket oke oke tapi tiket pulang pergi harus ada dia kirim tiket pulang pergi aman aman berangkatlah kita ini aku tinggal Indonesia tinggal sebulan gak punya otak ya padahal tuh disitu tempat bagus iya 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 waktu itu di kepala tuh otak duit berangkatlah satu bulan lagi gak dibayar sama Indonesia karena lari gak salah kita ningkat? orang lain udah gitu perjalanan pertama gak dibayar dia kita mesti punya dia mesti punya saldo kita ya gak apa-apa kedua bayar berarti kita punya utang sama dia kan iya bagus lah ketiga enggak keempat bayar libat terus bayar enggak 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 banyak kan enggak belakangannya banyak lah utang dia kan iya bayar sampai kita ke polisi Enggak, saya mau berhenti, lapor polisi Di kantor polisi dia bilang Kalau berhenti sekarang, kami gak salah Anggup bayar Kalau memang liat baik Mau ini, kita lanjut kerja Dan pikir bener ya udah depan polisi Pake hitam di atas putih, oke Jalan lagi Tuing, 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 sampai selesai Bayar, enggak bayar, enggak bayar Sampai selesai di Padang Sedempuan Pak Pejo, selesai ya Besok pagi ya Wah, pagi gue banyak Gak tau jadi tinggal Kurang hajar Jadi malam itu kita pisah Kita kan hotel lain Mereka nombongan metrek-trek ya Jadi kita pikir di radio Yaudah aman lah Subuh aku enak ya Bangunin, kamar sebelah bangunin cowok Kita sarapan yuk Sarapan Cari sarapan Belum sarapan Cari sarapan Eh, kita lewat radio yuk Ih, dari jauh gak ada truk Langsung kenal Tapi mereka pinter Orang radio udah kerjasama Dia buka pintu lama Jadi membuang waktu Supaya mereka jalan nih Kita dibuka pintu jam 9 kali Baru dibuka pintu Eh, baru nemui kita Kita udah dibuka pintu Nunggu dia mandi Baru Pak Jonathan namanya Orang di Padang Sedempuan Tapi bapak itu sebetulnya gak salah Cuma ikut kerjasama aja Melindungi Akhirnya Jadi sekarang mereka udah jalan pak Dari jam berapa? Oh tadi baru kok Gak mungkin pak Pasti selesai bangun Itu langsung jalan ya pak Pulang Gitu aja langsung aku ke temen-temen Siap-siap gak ada yang mandi Ganti baju Eh, gak kan mandi Berangkat langsung Bilang sama sponsor Kita kan dikenyamin mobil Berangkat langsung kejar Gak gak kejar Sampai Medan Kita cari ke rumahnya Penipu dah Dan sampai sekarang Pak Bejo nipu ya Pak Bejo Kalau Pak Bejo baik Tolong bayar Gak usah semua pak Separuh aja penjadi pak Dan pak bayarin Temen-temen gak kebayar Gak ditalangin atau gimana pak? Agak Boro-boro Kita pulang duitnya kan Kira-kira-kira Kira-kira-kira Duh habis Mengharap duit yang terakhir Pak Bejo Aku kesian loh Aku gak punya duit ya Mudah-mudahan channel ini Channel dari Eric Pak Bejo denger Aku setiap Amin Kita bagi-bagi ya Bukan uang sedikit Amin Pak Bejo ingat Emang aminkan Biar bapak banyak duit Bapak duitnya banyak loh Kontrakan rumahnya banyak Waduh Tapi Niatnya Niatnya juga banyak Kalau dia mau niat baik Dia udah bayar kita waktu itu Orang Istrinya tuh gelangnya Sampai emak gini Ibu Potong tangan ibu sebelah aja Bisa bayar kami Aku bilang begitu loh Sampai sebel banget Keselnya ya Dia gak mau Oke Yaudah kita pulang Pulang ke Jakarta Aku gak pake sepatu Sendal Sepatu tentek Beauty kiss tentek Udah kayak orang gak punya tenaga Mau diurus gak bisa Bukan perdata jatuhnya Ya Pidana ya Masalahnya bayar-bayar Perdata Eh perdata Bukan pidana ya Karena dia bayar-bayar gak Karena dia udah pernah bayar Nanti di sidang Kita sekarang Ada saudara waktu di jatuh ya Udah meninggal Dia bilang Kamu punya uang 5 juta Kamu ke Medan Urus Tapi siap Untuk dibayar sebulan 100 ribu Wah gak mau Jauh banget Loh Mereka bilang Mereka gak nipu Nanti di Di meja hijau ya Di sidang Kami gak nipu Kami udah pernah bayar Jadi sekarang kami gak punya uang Kami sanggupnya 100 ribu Mau apa Apa gak mau Oke Gak mau banget Uang kita segitu Kalau lu bayar sejuta aja Kita gak mau Habis 2 tahun Iya kan Lu bayarnya 2 kali bayar Gak apa-apa Gak ganti Gak usah deh Biar mati Aku nelfon terus Waktu itu emosi Lama-lama ilangnya emosi Cuma kalau lagi ingat gini Kumpul Setiap aku Ada di channel siapapun Selalu Pak Benjo Ingat aku Biar hutang Dia mau marah Marah Ngelapor polisi Gue punya surat gitu Gak Saya masih simpan Aku surat-suratnya Lu bayar kita Lu yang salah Itu berarti Salah satu duka ya Duka di dunia Ada lagi Di Tegal Makanya kadang-kadang Dulu Kata orang Sering ditipu Aku pikir bohong Ternyata aku kenal Masa sama Bahar Maria Itu di Tegal Sama pementasan juga Iya sama Bahar Kita diundang Oke Gitu Ibu Kalau Gwawedan dia gak ikut Nah apa sukanya Mak Di dunia suri seara ini Sukanya Iya Ini kan tadi Ngomongin duka Sekarang sukanya apa Sukanya Banyak penggemar Tanya penggemar Banyak Banyak Alah sukanya Bahagia Aku dari Udah Udah kelihatan Indonesia ya Mak Belum Baru dari sini Aceh Aceh itu sering banget Palembang Lampung sering banget Medan sering banget Tapi aku gak paham Hampir ke Selatan Banyakan di Sumatera ya Jawa dari Jepara Pati sampai Ke Banyuwangi 21 hari Luar biasa Aku jarang di rumah dulu Sebelum di Roksi Sebelum di Roksi Kebanyakan jumlah penggemar Terus Ya banyak lah Tapi ada kejadian pernah loh Di Cirebon Beberapa kali Kita diundang di Cirebon Tapi satu kali itu Yang bikin aku sedih loh Kenapa? Semua orang Kita kan kalau pagi Eh kalau siang itu Di lapangan itu Kita pakai kaos Sponsor Dan celana jeans ya Nah Semua orang kan Kalau muncul Assalamualaikum Manis-manis suaranya Yang muda ya ganteng Gue kok gak pernah ya Assalamualaikum Oh gitu Dalam hati Kan aku selalu terakhir Orang-orang yang malah hampir Gak akan diperduli ya Selalu muncul yang lain Dalam hati Nanti gue muncul Gak mau suara itu Gak mau Dalam hati nih Muncul lah dipanggil Sekarang kita Menampilkan Amin Begitu sampai ke atas Assalamualaikum Cantik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Gak ada Gak ada gini Ih kurang ajar ya Malu ya Aku ya Allah Tuhanku Dalam hati tuh Balik ke kanan Assalamualaikum Gak ada yang nyaut Udah mau nangis Balik ke kiri Assalamualaikum Warahmatullahi Ya udah gak ini MC Pakai suara mak lampir Mbak Maju Aku semangat Dibilang dulu itu Langsung ke depan Assalamualaikum Masa baru Assalamualaikum Udah langsung Waalaikumsalam Gepar satu lapangan Oh gue ke galaku Jadi itu terjatat Gak pernah Habis itu Saya gak pernah mau pakai Assalamualaikum Gak mau Assalamualaikum Warahmatullahi Orang maunya itu Terus ketawa mak Ya udah Ketawanya Ditunggu orang Wow Seru banget ya mak Oke dalam lapar Supaya semakin Lebih seru lagi Seperti biasa Pasti ada sesi Yang kalian tunggu Apalagi kalau bukan Sesi Big Games Oke mak Ada 10 pertanyaan Yang harus dijawab Apa tuh Yang pertama Jadi dabber Atau artis sinetron Dua-dua Mulai satu Profes aku dua Gimana ya Kamu disuruh pilih Karena aku mak lampir Aku pilihnya mak lampir Dabber Dabber Sekarangnya jobnya diantis sinetron ya Masalahnya Maaf ya boleh Bila sedikit Boleh Aku ini gini Ada petawaran banyak Dengan honor yang segini tinggi ya Tiba-tiba masuk nih Tawaran orang Cuk-cuk-cuk Malampir Oke Aku gak keterima ini Maaf Aku ini tolak Oke Aku belum terima duit ini kan Oke Aku ambil yang ini Walaupun ini kecil Masalahnya malampir ini Bikin nama aku Yang bikin aku Ya Dengan hati Dan aku Kalo udah pake baju malampir Pede banget Kalo udah suruh ketawa Pede banget Aku malampir Aku malampir Oke berikutnya Antagonis Atau protagonis Antagonis Dari dulu Antagonis ya weh Oke Yang ketiga Kalo disuruh milih Milih malampir Atau nini pelet Malampir Oke Yang keempat Honor artis drama radio Atau artis sinetron Artis sinetron Cuan lah Cuan lah Oke Yang kelima Klien banyak mau Tapi honornya gede Atau klien biasa saja Tapi honornya juga biasa Honor gede Walaupun banyak mau ya Banyak mau Oh lupa aku Banyak mau Iya jadi kliennya banyak mau nih Wah harus gini mah Harus gini mah Tapi honornya gede Gak apa-apa Kita pekerja Harus mau Profesional ya Profesional Maaf Sedikit Pekerja itu Harus Apapun Apapun Karena kita udah masuk ke dunia ini Ini dunia kita Jadi Apapun Satu Asal menurut skenario ya Jangan yang kita disuruh ya Oh itu di luar Tapi yang Kalau disuruh Aku buka Kerudung Untuk main Siap Tapi menurut Skenario Skenario Tapi kalau di luar Kalau coba Suruh-suruhan Gitu Oke Yang ke enam Sakit hati Sakit hati atau sakit gigi Sakit hati aja deh Sakit hati Gak mau Sakit gigi Sakitnya setengah mati Gak ada yang peduli Kan ada dokternya Tetap Sakit hati dia masih Sakit hati aja deh Udah selamanya Selamanya udah sakit hati Gak apa-apa Gak bisa sitting ya Kalau sakit Kalau sakit hati kita Ketemu temen-temen Lupa Tapi begitu Kalau sakit gigi Ketemu orang-orang Masih Jangan ngomong deh Kalau sakit Udah gak ada yang peduli ya Iya Bener-bener Oke Yang ke tujuh Dikasih job banyak Tapi perannya gak banget Dikasih Dikasih job banyak Tapi perannya gak cocok sama emak Atau job sedikit Tapi perannya pas banget Yang sedikit Yang sedikit ya Oke Berarti kayak cerita yang tadi ya Kalau disuruh pilih Mahlampir tetap Mahlampir ya Oh iya Mahlampir itu Itu udah masuk dalam diriku Oke Lupa bawa handphone Atau lupa bawa dompet Bawa handphone Bawa handphone Kenapa Mak Kok? Kalau handphone Kita bisa ngubungi siapapun Gak punya duit Bisa Eh gue dompet ketinggalan loh Oke Bisa dihubungi ya Iya Tapi kalau dompet Yang handphone Ketinggalan bawa dompet Mampus Aku waktu itu hampir hilang Dia anggap hilang Karena Karena hp ketinggalan di lokasi Terus dibawa orang Dihantar ke rumah Gumpar di rumah Katanya emaknya hilang Padahal aku gail Aku mau naik apa Mau naik apa Kita bingung Iya Hari jam 2 malam Aku gimana gue ini ya Allah HP itu ternyata penting Penting banget Sampai tadi ada yang nungguin ya Tapi gak bisa dihubungi Agus Ya Allah Ya Allah dosaku Oke Yang ke sembilan Ngumpul bareng legend-legend drama radio Atau ngumpul bareng artis sinetron Drama radio Oke Masih ada komunikasi sama para legend Masih Masih ya sampai sekarang ya Sampai sekarang Luar biasa Dan kita besok ada lagi Ada sandiwar radio baru Iya Yang kemarin udah bikin Contohnya Dan Dapat kabar kemarin itu Oke Berhasil Mbak kita berhasil Jadi sebelum Terus rekaman-kaman Sebelum tanggal 20 Amin Oke Masih dirahasiakan judulnya Waduh aku kemarin tuh Bikin contoh gak baca dulu Gak bernohonor Gak bernohonor Masih Masih sama-sama Sama teman-teman legend ya Kasih teman-teman Iya Hari Aki Eddie Dosa Waduh Siapa lagi ya Mas Hari Aki Mampir sini Hari Aki Dateng Hari Aki Aku di Bimo ya Oke yang terakhir Mbak Nasi Padang Atau Nasi Soto Nasi Soto Padahal Mbak Orang Padang Bapak Padang Mamak Jawa Aku tuh menggambar Soto Betawi Wah Luar biasa Tapi Soto Ayam Gak berapa Coba Soto Betawi Itu isi perut Asam urat Bawa obat di dompet Sama dok Aku itu penggemar Isi perut Mau diungkep Mau di Mau di soto Pokoknya mau digoreng Yang penting isi perut Usus Paru Babat Itu tuh Waduh Kikil tuh Kayak tadi tunjang Jadi kok pada Tapi aku bawa itu Obat ya Obat Aluburinol pasti Gak tau 3 macem Jadi Makan kacang gak boleh banyak Makan aja Obat ya Mak Mak Kakinya lu Eh sudah Gue aman Begitu abis itu Buka obat Ambil air putih Sembuh Jadi gak sembuh Gak umat Kalau gak dia parah Kaki gak bisa jalan Nanti Ada sutik gimana Bener Jadi menjaga itu Aku harus kuat Harus sehat Kalau aku sakit Orang gak mau pakai Oke Nanti Insya Allah Desember Sudah baik Oke Udah di booking Dari sekarang Insya Allah Nah yang terakhir Tips untuk Para Calon Dabber Tips Iya tipsnya Supaya bisa menjadi Dabber yang eksis Ya harus banyak latihan Jangan cuma Kalau jadi Dabber Ya Dabber-Dabber Tolong Jangan cuma pakai ini Dan kita harus baca Baca-baca Jangan Lihat itu Lihat Kasian Orang itu Main acting Mampus-mampusan Kita cuma inget Dengar sini aja Jangan lihat lah Kasian ya Dan Itu kan kita Harus banyak baca Jadi artikulasi Supaya bagus Oke Di sinetron juga Kalau kita main Artikulasi harus bagus loh Kalau artikulasi Gak bagus Kita mainnya gak Terus Satu lagi Disiplin On time Nomor 1 Oke Jangan kita di calling Jam 10 Datangnya jam 12 Waduh Kalau kita di calling Jam 10 Datangnya Tadi Maaf Tadi telak Aku malunya setengah mati Tuh Gak pernah Jadi mati kalau di calling Studying aja jam 8 Jam 7 aku udah sampai Oke Sama attitude ya Attitude juga ya Oh itu harus Harus ya Jadi itu Perkumpulan lah itu ya Oke Harus itu Itu harus banget Attitude Disiplin waktu Disiplin waktu itu harus banget Penting ya Penting banget Untuk menjadi pemain profesional Daber yang profesional Kalau kita jadi daber Kita dateng semau kita Yang nunggu Kasian Iya Bener Jangan Tolong itu Buat para daber yang lain-lain Tolonglah Siap Itu dijaga Oke Makasih banyak Atas waktunya Kembali kasih Masih banyak Kalau ada yang mau cender Nanti Pak Di episode yang lain Masih sedudang Oke Dabar Demikian tadi Bijang-bijang kami Dengan legend kita Ibu Astriati Pegisi suara Mak Lapil Yang harus diingat Dari beliau adalah Untuk para pemula Selalu berlatih Selalu belajar On time Dan attitude Tetap dijaga Karena itu Menjadi kunci sukses Menjadi daber yang profesional Iya Oke Jangan lupa untuk selalu like Subscribe Comment dan share KMC channel Dan juga Follow IG KMC Studio Mungkin Mak punya IG Atau punya Enggak perlu Aku punya IG Tapi cukup IG dari channel KMC KMCI Tonton Kalau tidak Aku hisap darah kalian Oke terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton